Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya hadir dalam rangka haulnya Mama Kiyai Haji Tupagus Falak Ini ulama sepuh yang sudah sangat terkenal Banyak muridnya Dan beliau wafat 51 tahun yang lalu Dalam umur 130 tahun Jadi beliau memang belajar di Mekah Dan lahir di Pandeglang Tapi kemudian menetap di Bogor Dan mengembangkan ilmunya di Bogor Jadi juga banyak murid-muridnya Yang saya tahu termasuk dulu Salah satunya itu Kiyai Haji Khalid Yang pernah jadi wafardam itu Beliau juga murid Mama Falak Yang sering datang ke sini Dan sering berhubungan Dan saya mengenal beliau waktu saya masih muda Sebelum beliau wafat beberapa tahun Jadi saya masih muda sekali Dan saya sering terbarukan ke sini Dan mengambil ilmunya Barangkali itu Pak Wapres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hilmi dari Jawa POS Yang ingin saya tanyakan Soal Haji Pak Wapres Informasi dari Kementerian Agama Kuota Haji tahun ini kembali 100% Mungkin apa yang perlu disiapkan pemerintah Khususnya soal pembiayaan BPKH Yang kedua Ini Kementerian Agama Mewajibkan Jamaah Umroh Wajib ikut BPJS Kesehatan Mungkin dari Pak Wapres Ada tanggapan Soalnya dinilai Menyulitkan untuk masyarakat gitu Pak Wapres Terima kasih Ya pertama Kalau soal kuota haji Saya kira Pada saatnya memang harus kembali Ya karena Kalau sudah keadaan normal itu kan kembali ke normal Dan Indonesia pernah mendapatkan Kuota sampai 200 lebih 210 saya kira Karena itu kita sekarang sudah harus menyiapkan diri Untuk Memerangkatkan jamaah sejumlah Paling tidak ya 210 itu Sesuai dengan kuota Bahkan bisa mungkin lebih Itu menyangkut masalah Penanganan haji itu bukan masalah gampang ya Dan kemudian juga tentu penetapan ongkosnya Ongkosnya supaya Lebih rasional Karena jangan sampai Apa namanya itu Subsidinya itu terlalu besar Sehingga nanti Dana haji itu kemudian tergerus Habis pokoknya Jangan sampai pokoknya habis Kalau pokoknya habis itu akan menyulitkan yang kebelakang Karena itu harus dirasionalisasi Sesuai dengan Supaya tetap bisa berkelanjutan Jadi sustainability-nya harus dijaga Ya Tentang adanya kewajiban BPJS Saya kira Kita Lalu itu membawa kebaikan Untuk Menjamin sesuatu yang lebih masalahat Saya kira tidak ada masalah ya Dan memang orang harus siap Untuk melaksanakan itu Ya Memang pada awalnya tentu kaget-kaget Tapi Ketika itu mempunyai Ada jaminan-jaminan yang Bagus Yang baik Untuk kebaikan si jamaah itu sendiri Itu saya kira Itu Seharusnya Ya harus bisa diterima Kita lihat nanti Perkembangannya Ya Pak Saya Fauzia dari Republika Pak Ingin bertanya terkait Menteri Keamanan Israel Yang memasuki halaman Masjid Al-Aqso ini Pak Kan dinilai provokasi gitu Dan Melanggar status quo Di Yarusalem dan Al-Haram Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri Seperti apa Pak sikapnya Dan desakan kepada PBB Seperti apa Terima kasih Kalau Indonesia kan sudah jelas Mendukung Palestine Dan Supaya Solusinya adalah Two state solution ya Solusi dua negara Dan juga Supaya mematuhi Berbagai kesepakatan Kesepakatan internasional Nah kalau ini Melanggar kesepakatan internasional Itu akan bisa menimbulkan Itu juga Harus di Harus diperingatkan Dan saya minta Indonesia saya kira sudah membuat Nota Untuk itu Dan kita minta PBB Sudah mengambil langkah Seperti itu Supaya memperingatkan Supaya jangan ada Pelanggaran-pelanggaran Terhadap kesepakatan Yang sudah ada Ya dalam rangka menjaga ketenangan Ya kita sudah Dalam keadaan situasi Tidak baik-baik saja Sudah ada perang Rusia Perang Ukraine Jangan ditambahin lagi Nanti Dunia ini akan Dihebohkan dengan Hal-hal yang baru Yang mengganggu Ketenangan Selamat malam Pak Wapresa Indri Dari Media Indonesia Pak Wapresa ingin Menanyakan mengenai Vaksin untuk Anak dan Balita Kabarnya akan Digratiskan Pak Nah skemanya Seperti apa sih Pak Dan kapan akan Diimplementasikan Terima kasih Ya ini pemerintah Memang sudah Karena kita sudah Masuk kepada Pencabutan PBKM Maka masalah Vaksinasi ini Harus lebih Ditingkatkan Selain booster Ya supaya Kekebalan Ya masyarakat ini Makin Merata Maka juga Masalah vaksin Anak-anak Dan itu Pemerintah sudah Bertekat untuk Digratiskan Ya kita sudah Selain punya Vaksin yang juga Dari import Kita juga sedang Memproduksi Vaksin dalam negeri Untuk memenuhi Kebutuhan kita Dalam negeri Saya kira itu Memang Ini bagian Daripada upaya Untuk Apa Kekebalan Publik Kita Berkali itu Bizin Pak Satu lagi Pak Gita Irawan Dari Tribunyus.com Pak Mau tanya Terkait belakangan Ini kan ada Partai yang mengibarkan Bendera di masjid Sikap pemerintah Sendiri seperti apa Pak Kedepannya khususnya Iya saya pikir Itu sudah ada Aturannya ya Bahwa tidak boleh Kampanye Di kantor pemerintah Di tempat-tempat Ibadah Dan di tempat Pendidikan Itu saya kira Sudah ada Karena itu Semua partai Harus Ya Mematuhi itu Dan Saya dengar Sudah diperingatkan Itu Karena memang kita Supaya tidak boleh Menggunakan Menggunakan itu Dan masjid itu kan Ya makanya Aspirasi politiknya Juga belum tentu Satu kan Banyak Kalau nanti Datang satu partai Kemudian Terjadi nanti Partai lain Datang lagi Atau jamaahnya Kemudian menjadi Berantakan Atau bubar Itu tidak Masalahan Dari dalam Keutuhan jamaah Juga tidak Baik Dan kemudian juga Aturan juga Tidak membolehkan Mereka itu Terima kasih